Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Selamat tahun baru ya, kalian buat resolusi apa nih tahun ini? Kalau aku sih gak muluk-muluk ya teman-teman, aku hanya ingin lebih sadar lagi Lebih memperbaiki kualitas diri dan kualitas hidup Ini ponakan aku, namanya Seah Dia itu banyak sekali mengajarkan pelajaran hidup ke aku Termasuk menurunkan ego dan akhirnya bertemu loa ini Hari ini aku mengantar dia pulang ke rumahnya, ke Surakow Dan ada satu hal yang aku tahu Ternyata kenangan itu gak pernah hilang ya teman-teman Dia itu selalu ada Cuma orangnya yang berubah Dia ini termasuk anak yang aktif Dan cepat sekali belajarnya Dan dia banyak sekali mengajarkan pelajaran hidup ke aku Mungkin orang-orang hanya melihat dia sebagai seorang anak kecil Tapi tidak dengan aku ya teman-teman Dia itu apa ya Aku sampai kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan Tapi karena dia itu aku semakin tersadarkan Aku semakin bisa mengarahkan hidupku harus kemana Meskipun kadang aku juga kehabisan kesabaran sih Saat ngasuh dia Di video kali ini aku akan sharing tentang kegiatan aku dan keluarga dalam melewati tahun baru Jadi kami itu melakukannya di rumah keluarga aku yang gak begitu jauh dari sini Cuma ada sekitar dua rumah Di sana kami berkumpul dan menghabiskan malam tahun baru ya teman-teman Sambil bakar-bakaran Dan sambil bercanda gitu Aku suka banget vibe-nya teman-teman Sebenarnya aku tuh seorang introvert gitu Aku gak suka ngumpul-ngumpul di tempat-tempat rame Cuman semenjak aku mulai tersadarkan Aku mulai rajin meditasi Aku seperti sudah gak insecure lagi Aku udah bisa menikmati hidup aku Aku sudah bisa mulai gabung dengan teman-teman yang rame Meskipun sebenarnya aku sangat-sangat menyukai kesendirian Dulu setiap melakukan sesuatu atau mau join ini join itu Aku tuh selalu merasa takut ya teman-teman Mau nyebrang di sungai aja selalu takut Gimana kalau ada ini, kalau ada itu Saya cemas gitu, anxiety gitu kan teman-teman Sekarang Alhamdulillah setelah saya mulai tersadarkan Saya mulai mengenal loa Saya mulai rajin meditasi, bersikir Perasaan itu semuanya hilang Kadang-kadang rasa itu masih sering datang Itu cuman sekejap aja gitu teman-teman Gak kayak dulu yang jadi over-dinking gitu By the way, ini Sudah sebuah aku lagi bikin buras ya teman-teman Untuk dimakan nanti malah Kalian tau buras gak? Ini enak loh Ini makanan khas Sulawesi Selatan Sekarang aku lebih senang Menjaga vibrasi aku ya teman-teman Seperti yang aku bilang kemarin-kemarin Aku selalu menjaga vibrasi aku Agar aku bisa menarik hal-hal baik datang ke hidup aku Banyak hal, banyak banget hal yang bisa disyukurin teman-teman Termasuk saat kita kumpul-kumpul dengan keluarga Kita kadang terlalu sibuk memikirkan hal yang tidak kita punya Padahal banyak sekali hal yang bisa disyukuri teman-teman Mulai dari hal kecil Seperti bernafas Masih bisa bangun di pagi hari Menghirup udara segar Bisa menyapa tetangga-tetangga yang lewat Itu semua adalah suatu nikmat Bisa tertawa dengan mereka Masya Allah Bahkan tidur yang nyenyak pun Dan buang air dengan teratur Itu adalah suatu nikmat teman-teman Kenapa aku jangan dicerah masih Maaf ya maaf Seperti saat ini Itu jeruknya tuh yang banyak itu diambil dari kebun-kebun aku teman-teman Jadi kebunnya tuh penuh dengan jeruk Kalian harus banyak tertawa teman-teman Karena tertawa itu bisa membuat vibrasi kita naik Kali ini sepupu aku akan membuat sambal mangga Atau biasa Lebih dikenal dengan Nama raca mangga Di sulit-sulitan ini lebih dikenal dengan nama raca mangga Jadi mangkanya tuh diparut dulu Nanti ditumbuk bersama lombok atau cabai dan garam Juga penyedap rasa Ini aku suka banget hujan teman-teman Jadi aku di luar nemenin adik sepupu aku Sambil hujan-hujanan gitu Ini kita akan buat minuman namanya sarabah ya Mungkin kalau di Bandung lebih dikenal dengan wedang jahe Paling cocok dimakan dengan ubi goreng ya teman-teman Ubi goreng dan singkong goreng Atau yang goreng-gorengan gitu deh Nah ini sebagian besar masakannya Sudah mateng ya teman-teman Borasnya Ayam karinya Ini Paling cocoknya tuh masih dalam tahap pengharjaan Sebelum ikannya dibakar ini dibalurin minyak dulu ya teman-teman biar tambah gurih Minyak dan garam Akhirnya udah mulai di Itu Diberdiriin Karena sepertinya akan hujan deh Malamnya itu Disini sepupu-sepupu aku pada heran Karena Barusan tuh aku gabung dengan mereka ya teman-teman Biasanya mereka yang ngantar makanan doang ke rumah Tanpa aku gabung Tapi kali ini Aku gabung deh Ternyata menyenangkan ya Bisa berkumpul dengan orang-orang terkasih Dan seru juga teman-teman Ini ikannya udah mulai dibakar Sambil berbincang-bincang Itu tante dan nenek aku Disini tuh suasananya riu banget deh teman-teman Ini makanan kita malam ini Ternyata menyenangkan saatnya makan teman-teman disini seru banget deh lihat mereka makan selamat tahun baru ya teman-teman ini vlog aku udah mau habis thank you thank you I love you and bye